Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita untuk mengatasi iPhone apabila kita charge, dia tidak bisa 100%. Mungkin teman-teman ada mengalami, apalagi di pengguna baru ya. Nah, jadi kenapa kok kita charge semalaman atau berapa lama pun sampai meledak ya, itu nggak bakalan 100% untuk kapasitas baterainya. Nah, mungkin teman-teman tidak sengaja ataupun secara sengaja dan tidak sadar mengaktifkan salah satu fiturnya. Nah, itu jangan teman-teman bawa dulu HP-nya ke service karena menambah cuan para service, padahal cuma kita bisa setting sendiri. Oke, nah untuk cara mengatasinya, teman-teman cukup mudah. Silahkan teman-teman buka saja di pengaturan seperti ini. Di sini silahkan teman-teman cari di bagian baterai. Nah, bisa teman-teman lihat ya, kalau di sini kan saya masih penuh nih, 97%. Nah, biasanya itu cuma maksimalnya 80% ya kalau kita tidak sengaja aktif fitur tersebut. Oke, jadi teman-teman pergi ke bagian kesehatan dan pengisian daya baterai. Di sini ada yang namanya pengisian daya optimal. Ini harus sentiasa di non-aktifkan atau dimatikan seperti ini. Nah, apabila diaktifkan ini, kita just bagaimanapun sampai just kalian meledak-meledak au. Nah, kayak gitu nggak bakalan bisa 100% karena fitur jahat 6 ini ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman matikan saja. Nah, kayak gini tekan matikan. Nah, bisa teman-teman lihat secara jelas juga ya, untuk keterangan agar baterai lebih awet, iPhone belajar dari rutinitas pengisian daya harian Anda dan tidak akan mengisi di atas 80% pada waktu digunakan. Nah, itu silahkan teman-teman matikan saja. Oke, jadi kurang lebih tipsnya seperti itu untuk teman-teman yang mungkin mengguna baru iPhone. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya cuan kami tambah banyak. Mantap!